Intro Satres narkoba Pores Tabus Palembang Lender 2 kg narkoba jenis sabu di hadapan sang kurir bernama Rico Afriansa Di ruang Satres narkoba Pores Tabus Palembang Pores Tabus Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib Melalui kasat narkoba AKBP Mario Ipandri mengatakan Bahwa barang bukti yang dimusnahkan itu merupakan ungkap kasus yang terjadi pada 26 November 2022 lalu Lalu dengan tersangka Rico Afriansa yang diringkus saat berada di depan salah satu hotel Di jalan Riau, Kejamatan Ilir Barat 1 Palembang Sesuai dengan undang-undang barang bukti wajib dimusnahkan Dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya penetapan pemusnahan dari kejaksaan Pemusnahan sendiri dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti itu sendiri Untuk itu pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari narkoba Dengan membantu pihak berwajib dalam melakukan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Palembang Jelasin memang untuk penangkapan serangka ini Ya mungkin kemarin kita penasaran untuk penangkapan mungkin terangka sudah tahu Mungkin terangka sudah penangkapan 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 atas air Penangkapan penangkapan atas air Dan yang didapat dalam nanti dari bintang penangka sebuahnya 7.2 kg Yang dimana bintang itu akan diedarkan di kota Palembang ini Tersangka ditangkap dimana bau? Tersangka ditangkap di daerah Limang ini di satu Tukur kemarahan di belakang ini nanti akan dilakukan oleh tim undi tujuh ke dari mana asal usul Barang bukti ditemukan di tersangka diletakkan dimana bang? Tidak Tentas Tujuan ya? Mau dihajarkan atau dimana? Diajarkan di kota Palembang menjelang konten Ya waktu ngantar itu sendiri ya? Dia melakukan para itu sendiri ya? Berapa kali dimana untuk masuk ke barang? Itu pengakuannya baru satu kali jam Lalu kita pengembangkan ke barang itu sendiri Berapa orang lupanya? Lupanya kalau lebih dua kali Tidak sampai ke barang itu Oh, sama sekali Tim Liputan Sumsel Adek TV melaporkan Tidak sampai ke barang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.